Nah sebelumnya aku udah bikin ini ya, topi bonnet ya guys. Nah kemudian ini sepatunya, nanti linknya aku kasih di deskripsi ya. Nah sekarang kita lanjut mau bikin dress ya. Nah aku pakai benang ini, aku pakai benang milk cotton ya yang merek ini. Aku pakai benang milk cotton yang merek ini, nanti linknya aku kasih di deskripsi. Jadi ini playnya 4 play ya, kita membutuhkan ini 130 gram ya. Nah ini ada sisa bikin topinya dan ini aku rasa ini cukup ya. Nah ini aku pakai hog nomor 7 ya atau pakai nomor 4,50 mm ya. Ini aku pakai merek tulip cup ya. Nah kita langsung aja mulai. Kita mulai dengan 49 rantai ya. Nah seperti biasa kita bikin rantai dulu. Kita pakai hog nomor 7 ya. Kita bikin slip note dulu. Nah kita bikin 49 rantai ya. 1,2,3,4,5. Kita mulainya di lubang yang ketiga ya. 1,2,3 ya. Nah seperti ini. Kita mulainya di bagian sininya ya. kita ambil 2 bisa 2 nah kayak gini nah kemudian untuk di bagian ininya kita ambilnya di bagian belakang ini biar nanti hasilnya rapi ya ini kan ada yang menonjol-nonjol kayak gini loh guys ya kita ambilnya di bagian sini aja nah ini kelihatan ya nah ini ya kita ambil kita kait nah kayak gini ya di kelihatan ya guys lihat kan gak sih ambilnya di bagian sini ya ini kan ada tulang belakangnya ya kayak gini terus kalau dibalik ini kan ada tulang-tulang kayak gininya ya nih kita kaitnya ke dalam sini biar nanti hasilnya rapi ya nih ya nih kita kait ini masukin ke dalam lubang ini ya ya kayak gitu ya kayak gini ya kayak gini ya kita bikin aja sampai ke sini ya guys sampai sini nah ini udah sampai di bagian ujung sini ya ini udah baru baris pertama ya kemudian kita lanjut baris kedua kita naik dua rantai satu dua kemudian kita balik nah ini kita bikin satu dc di lubang sini ya nah di lubang sininya kita isi satu dc nah dan di lubang sininya lubang kedua kita isi dua dc dalam satu lubang yang sama ya nah kayak gini ya nah ini kita isi dua dalam satu lubang yang sama kemudian satu dc dua dc jadi kayak gini ya satu dua sini kita ulangi lagi satu dua ulangi lagi satu dua satu dua satu dua kita ulangi sampai ke ujung sini ya satu dc kemudian disininya kita isi dua dc ya kemudian kita naik dua rantai ini masuk baris ketiga ya kemudian kita balik ini kita isi di lubang yang sama ini ya kita isi satu dc nah lanjut ini satu dc kita isi satu lagi satu dc kemudian di lubang sininya kita isi dua dc ya satu kita masukin di lubang yang sama ya ya seperti ini ya dua satu dua dua kita isi lagi satu satu dua satu satu dua sampai ke ujung sini ya ini kita isi satu dc ini sudah sampai di bagian akhir yang di bagian sininya kita isi dalam satu lubang dua dc ya satu dua nah kemudian kita gabungkan ini seperti ini ya kemudian kita slip stick di bagian sininya kemudian lanjut masuk ke baris keempat kita naik dua rantai kemudian masuk di bagian disininya kita isi satu dc dc dua dc dua dc tiga dc 4 dc kemudian di lubang kelima ini kita isi dua dc dalam satu lubang ya ini kan satu dua tiga empat lima ya disininya kita isi dua dc ya nah kayak gini ya nah nih dalam satu lubang kita isi dua dc kemudian kita bikin aja satu dc sampai delapan puluh tiga stits ya nah masing-masing lubangnya kita isi satu dc sampai delapan puluh tiga dc ya nah kayak gini ya kita bikin aja satu dc sampai ke bagian sininya ya guys nah bikin sininya nih ya nih nah 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 ini aku udah sampai kemudian disininya kita isi inc ya di dalam satu lubang ini kita isi dua dc ya nah nah kemudian lanjut bikin empat eh empat dc ya nah ini satu dua dua tiga empat kemudian di slip stitch di ini ya di rantai kedua ini ya kita slip stitch jadi ini jumlah tusukannya 96 stits ya kita hitung ya nah ini aku hitungnya sekeliling nah ini 5 bukan kemudian mau kemudian lanjut ke baris ke 5 kita naik 2 rantai nah kemudian kita bikin 14 dc masing masing lubang ini kita isi 1 dc sampai 14 dc kemudian bikin 2 rantai dan kita skip 20 stit atau 20 lubang kita skip 20 rantai kita hitungnya dari sini kita mulai di lubang yang ke 21 nah ini kita langsung aja masuk ke bagian sininya nah kita bikin ini 1 dc nah kemudian lanjut kita bikin aja 28 dc nah ini yang bagian 1 ini termasuk kita hitungnya 1 ya 2 2 3 kita lakukan hal yang sama sampai 28 dc ya sampai sini nah ini udah selesai 28 dc kemudian aku mau lanjut kemudian aku mau lanjut 2 rantai kemudian skip 20 stit ya kita mulai di lubang yang ke 21 ya nah kayak gini ya nah ini kita hitungannya 1 ya nah ini kita bikin aja sampai sini ya sampai ujung ya jumlah totalnya 30 dc ya nah ini hitungannya 2 nah kita bikin aja sampai sininya nah disini sampai sini jelas kan nah ini aku udah sampai sampai sini ini udah 13 kemudian aku slip stit di ini ya di rantai kedua ini kita slip stit ya nah kemudian lanjut baris ke 6 naik 2 rantai kemudian kita balik ya nah kayak gini ya nah ini kita bikin aja masing-masing lubang kita isi 1 dc ya nah udah sampai di bagian sini ini untuk di bagian tengahnya nah disininya kita isi 4 dc ya nah disini kayak gini ya 2 3 4 5 kemudian lanjut kita bikin aja masing-masing lubang ini kita isi 1 dc ya ya nah untuk di bagian nah untuk di bagian lengan ini kita isi 4 dc ya nah 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 ini udah selesai nah ini dc terakhir ya guys nah kemudian nah kemudian slip stit aja di rantai kedua ini ya di slip stit lanjut masuk ke baris ke 7 naik 2 rantai kemudian dibalik ya nah ini kita balik dulu nah kita mulainya di lubang sini ya nah disininya ya mungkin 1 dc dalam 1 lubang yang sama kemudian 1 rantai 1 dc 2 dc 2 dc nah kayak gini ya 2 dc dalam 1 lubang yang sama ya nah kemudian kita skip 1 lubang kayak gini ya lanjut di lubang selanjutnya kita isi 2 dc di dalam lubang yang sama ya 1 rantai 2 dc lagi dalam 1 lubang yang sama nah kemudian skip 1 lubang ya nih kita skip 1 lubang kita ulangi lagi ya sampai ke bagian ujung ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ke baris D8 kita naik 2 rantai kemudian di bagian sininya kita isi 3 DC ya 1 2 3 kemudian 1 rantai kita ulangi ya 3 DC dalam 1 lubang ya nah kayak gini ya nah kemudian masuk ke bagian lubang ininya lagi kita ulangi lagi ya 3 DC 1 rantai 3 DC nah ini kan udah selesai ya di baris ke 8 ini kita ulangi sampai baris ke 20 ya ini baru sampai baris ke 8 ya baris ke 8 aku slip stick dulu di begini ya kemudian kita ulangi lagi kayak gini ya dari baris ke 8 ya ini kita ulangi 3 DC 1 rantai 3 DC ya itu kita lakukan sampai baris ke 20 ya kita ulangi kita ulangi aja lagi nah kayak gini ya nah kemudian lanjut nah ini aku udah sampai di baris ke 20 aku slip stick dan ini aku putus aja benangnya lagi ya karena kemarin benang aku gak cukup aku pakai yang ini aja sisa benang yang dari sepatunya ya biar saya rasi kemudian kita rapikan benangnya dulu ya lanjut lanjut kita bikin ini kita pasang kancingnya dulu ya ini nah bajunya udah siap nah ini sepatunya ya nah ini sepatunya kemudian ini topinya ini udah satu set ya nanti linknya aku kasih di deskripsi tuh link topi sama link sepatunya ya sama link benangnya juga nanti aku kasih di deskripsi nah jangan lupa di follow dulu tuh tiktok aku ya yang tutorial titik kroket ya guys dadah selamat mencoba ya semoga berhasil selamat mencoba selamat mencoba